Kita ke informasi lain terkait kepemudaan nih ya, jadi Menpora Imam Nahrawi ini membuka Youth National Esports Championship 2019, Pak. Iya, sepastinya banyak yang gak sabar dan excited ya mengikuti turnamen ini, karena memang turnamen esports tiket pelajar ini adalah yang pertama kalinya Taufik digelar di Indonesia. Dan mempertandingkan dua game yang sangat populer adalah Arena of Valor dan Free Fire. Ini dia nih, pertandingan elektronik sport yang ditunggu-tunggu para pelajar setanah air. Youth National Esports Championship 2019. Dibuka oleh Menpora Imam Nahrawi, kompetisi ini mempertandingkan dua game yang sedang hit saat ini, Arena of Valor dan Free Fire. Turnamen tingkat nasional ini akan digelar di 22 kota dan diikuti 600 sekolah. Peserta akan disaring mulai dari tingkat sekolah, kota, hingga nasional yang akan memperbutkan piala Menpora September mendatang. Gak tanggung-tanggung, dalam pembukaan ini Menpora juga ikut menjajar serunya game Arena of Valor dengan avatarnya Wiro Sableng. Ternamen e-sport ini merupakan kerjasama antara Kemenpora dengan Garena. Harapannya, kegiatan ini bisa mendorong prestasi pelajar menengah dan mencari bibit-bibit unggul untuk memberkuat skuad Indonesia di ajang persiapan SEA Games dan kompetisi sejenis yang dikoordinir Federasi Esports Indonesia. Hitsi, Nyurni Sarafina, Aditya Mustakim, melaporkan untuk NET. Apalagi esports ini kan sudah menjadi industri yang bisa dikatakan sudah melibatkan uang miliaran dolar berputar di situ. Jadi sudah saatnya digarap dengan serius. Iya betul sekali, apalagi peminatnya luar biasa sekali di Indonesia sendiri dan bahkan banyak sekali anak bangsa yang sudah berprestasi bahkan di tingkat dunia gitu ya Taufik. Bisa mengharungkan nama bangsa juga ya.